Intro Perhalatan pilkades yang dilakukan 6 tahun sekali sangat ditunggu oleh seluruh lapisan masyarakat Hal tersebut terbukti dengan antusias warga yang sangat tinggi Bahkan mereka rela berdesak-desakan untuk memberikan hak suaranya Warga sangat menginginkan sosok pemimpin yang definitif Bukan dijabat oleh pejabat desa yang bukan warga desa setempat Menurut Sekda Kabupaten Batubara Sakti Alam Siregar Pemkap Batubara menggelar pilkades serentak 2019 109 desa yang terus melakukan pesta demokrasi Dari 141 desa dengan jumlah calon kepala desa 374 orang Tentang pelaksanaan pilkades pemkap Batubara juga mengevaluasi Tentang jumlah TPS yang ada Jumlah pemilih ada yang 2000-6000 pemilih Hal ini sangat merepotkan panitia Kedepan segera diusulkan untuk merevisi per bub Agar jumlah TPS bisa ditambah Wakap Polres Batubara Kompol Herwansia Putra mengatakan Polres Batubara menyiapkan 461 personil Untuk mengamankan pilkades serentak dan satu peleton Dari Dalmas Polres Asahan untuk wilayah rawan konflik Polres Batubara sudah memetakan dan menambah jumlah personil ditempatkan yang dianggap rawan Terutama jumlah pemilihnya yang banyak Dengan harapan pelaksanaan pesta demokrasi ini dapat dijalan dengan aman, lancar, dan kondusif Kita melaksanakan pilkades serentak di 109 desa Dari 141 desa yang ada di Kabupaten Batubara Berapa jumlah kontes yang ikut ini? Dari 109 desa itu Ada pun calon kepala desa yang berkompetisi ada 374 orang Dari aturan yang ada Bang, dengan situasi yang ini Apa enggak kemungkinan ke depan bisa dibikin 2 TPS, 1, 3 TPS untuk pemilihan terbanyaknya? Jadi pilkades ini hari Akan kita jadikan evaluasi untuk ke depan Karena ternyata Kalau 1 TPS, 1 desa Itu namanya terlalu sedikit Karena warga yang mempunyai hapili itu Di satu desa ada yang 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 juga ada Seperti tempat kita sekarang ini di desa, lalang Kecamatan Menang Teras Jadi mungkin nanti kita bisa revisi peraturan bupatinya Kami dari pihak kepolisian Pores Batubara Untung gian pilkades ini tentunya menyiapkan daripada personil Personil yang kami siapkan sejumlah 641 personil Terdiri dari 280 Pores Batubara 109 dari rekan kita TNI Dan 218 dari rekan kita 1 PP Dan kami juga meminta bantuan perkuatan Satu peleton pasukan dalmas lengkap dari Pores Asahan Sebanyak 34 personil Sampai hari ini ada apa enggak dipetakan oleh pihak kepolisian Titik-titik rawan di Batubara Untuk kegiatan pilkades ini tentunya dari pihak kepolisian Telah memetakan daripada titik-titik rawan TPS yang ada dalam pemilihan pilkades ini Dan untuk kegiatan daripada titik rawan yang telah dipetakan Kami menambah perkuatan untuk dapat dilakukan pengamanan Sehingga kegiatan pilkades bisa berjalan dengan aman Dari Batubara, Sumatera Utara Soleh Pelka, Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!